Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam buat dulur-dulur peternak sekalian. Akan merupakan kebutuhan utama dalam memenuhi kebutuhan hewan ternak, pakan hijauan untuk ternak dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu rumput-rumputan dan leguminosa, kacang-kacangan. Ada apa saja masing-masing jenis hijauan yang dapat dikonsumsi oleh ternak, di video ini kami akan membahas mengenai 5 rumput pakan ternak yang populer di kalangan peternak, 5 rumput pakan ternak populer 1. Rumput gajah, penisetum purpurum atau yang dikenal sebagai rumput gajah. Rumput raja merupakan salah satu jenis pakan ternak yang tumbuh di daerah marginal. Rumput gajah dapat tumbuh dengan optimal di berbagai tempat dengan ketinggian 0-3000 meter di atas permukaan laut. Biasanya rumput gajah dipilih sebagai hijauan pakan ternak karena memiliki produktivitas yang tinggi. Berikut ini adalah ciri-ciri rumput gajah. Tumbuhnya tegak ke atas, merumpun lebat, tinggi tanaman mencapai 4 meter. Berbatang tebal dan keras, daun panjang, bunga seperti es lilin. Rumput gajah memiliki kandungan protein kasar yaitu sekitar 10% dan serat kasarnya sekitar 31%. Kandungan protein ini akan menurun seiring bertambahnya umur. Ini dikarenakan semakin tua tanaman maka rasio daun lebih kecil daripada batang. Menanam rumput gajah sama halnya dengan menanam jenis rumput untuk pakan ternak lainnya. Rumput gajah dapat tumbuh di berbagai jenis tanah sehingga tidak akan berkompetisi dengan tanaman pangan. Perkembangan secara vegetatif dapat dilakukan dengan membagi rumpun akar dan bonggol atau dengan stek batang. Rumput gajah dapat dipanen umur 60 hari. Pemotongan rumput yaitu pendeknya sejajar dengan tanah. Peternak sering sekali menggunakan rumput gajah ini sebagai tanaman pakan ternak mereka karena memang dari segi hasil panennya dibandingkan dengan luas lahan yang digunakan lebih banyak daripada jenis rumput lainnya. Umur panen yang relatif cepat juga merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh rumput ini. Namun dari segi nutrien, kandungan protein pada rumput ini tergolong rendah jadi peternak masih membutuhkan tambahan konsentrat untuk pemenuhan kebutuhan ternak mereka. 2. Rumput cetaria Rumput cetaria dengan nama latin cetaria spaselata merupakan jenis rumput yang berasal dari kawasan tropika dan subtropika Afrika. Kemudian diperkenalkan di daerah tropika di dunia. Rumput cetaria itu seperti apa sih? Nah, ini dia ciri morfologi dari rumput cetaria. Cetaria tumbuh tegak dan berumpun lebat. Batang tegak tidak memiliki bulu dan memiliki 5-6 buku-sampai buku. Batang pada rumput ini berwarna kemerahan, daunnya lunak dan lembut. Pada bagian pelepa daun memiliki bentuk gepeng dan memanjang dengan warna hijau muda hingga tua. Rumput cetaria dapat tumbuh di daerah dengan ketinggian sekitar 1000-3000 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 750-1000 mm. Kandungan protein kasar yang terdapat pada rumput cetaria yaitu sekitar 8% dengan kandungan serat kasar yaitu 32%. Hasil panen rumput cetaria dalam berat segar sekitar 80-100 ton per hektare per tahun. Sama halnya dengan menanam rumput lainnya, menanam rumput cetaria dapat dilakukan dengan mudah. Rumput cetaria dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, hanya perlu pengolahan tanah berupa penggemburan dan pemberian pupuk agar pertumbuhan rumput ini lebih baik. Penanaman bibit untuk perbanyakan tanaman dilakukan dengan menggunakan sobekan rumpun, pols, daun bagian atas dipotong atau dikurangi untuk mengurangi penguapan yang berlebih. Berapa lama waktu panennya? Rumput cetaria dipanen hanya dengan waktu 35-40 hari saja, dengan tinggi pemotongan antara 10-15 cm di atas permukaan tanah. Kelebihan dari rumput cetaria ini yaitu tahan terhadap genangan air, musim kemarau, tahan terhadap berbagai penyakit, dan tahan injakan. Adanya kandungan oksalat yang ada dalam rumput cetaria ini menjadi salah satu kekurangan dari rumput ini. Oksalat dapat menyebabkan kematian pada ternak, khususnya jika pemanenan rumput terlalu muda, kadar oksalat dapat melebihi dari 5%. Bagaimana cara menurunkan kadar oksalat pada rumput ini? Tentu saja dengan menggunakan teknologi pengolahan pakan, yaitu teknik silase. 3. Rumput Benggala Rumput Benggala, Panicum Maximum, adalah salah satu jenis rumput yang digunakan peternak untuk pemenuhan hijauan pada ternak ruminansia. Asal rumput ini yaitu dari Zimbabwe, Afrika. Rumput Benggala memiliki daun yang banyak dan dapat tumbuh pada ketinggin 0-1200 meter di atas permukaan laut. Ciri morfologi tanaman ini yaitu sebagai berikut. Berumpun, rizome, perakaran kuat dan dalam, batang berongga dan halus. Daun sangat lebar dan berwarna hijau tua, bunganya berwarna hijau dan keunguan. Tingginya bisa mencapai 1,2 meter. Kandungan nutrien yang terdapat dalam rumput ini yaitu protein kasar sekitar 8% dan serat kasar 27%. Hasil panen rumput Benggala yaitu 100-150 ton per hektare per tahun. Terus bagaimana dengan budidaya rumput ini? Ada 3 cara budidaya rumput Benggala, yaitu dengan teknik semai benih, penanaman benih di lahan, dan dengan sobekan rumpun poles. Pemotongan rumput ini sebaiknya diatur sekitar 5-10 cm di atas permukaan tanah. Umur panen pertama sekitar 60-90 hari. Ketika musim hujan, interval pemotongan dapat dilakukan 30-40 hari. Sedangkan ketika musim kemarau interval pemotongan dilakukan 50-60 hari. Hem menarik ya! Kelebihan dari rumput ini yaitu dapat bertahan hidup di lingkungan yang kering. Namun kekurangannya yaitu tidak tahan terhadap genangan. 4. Rumput Kolonjono Brahyaria mutica atau yang sering disebut rumput kolonjono merupakan rumput yang berasal dari Afrika dan Amerika Selatan. Rumput kolonjono tumbuh dengan baik di daerah dengan ketinggian yang tidak lebih dari 1.200 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 1.000 mm. Bagaimana ciri morfologi tanaman ini? Ciri morfologi yang tampak pada rumput kolonjono yaitu sebagai berikut. Tumbuhnya semi tegak sampai tegak, berumur panjang. Membentuk hamparan lebat, tinggi hamparan dapat mencapai 30-45 cm. Rizoma pendek, tinggi batang sekitar 30-200 cm. Bentuk daun linear, warna daun hijau gelap, bunga berwarna ungu. Rumput ini dapat tumbuh dengan baik apabila ditanam bersama legum atau herba. Kandungan protein kasar pada rumput kolonjono yaitu sekitar 7% dan serat kasar sekitar 35%. Pembudidayaan rumput ini tergolong mudah karena sama saja dengan budidaya jenis rumput yang lain. Penanaman bisa dilakukan dengan cara stek yang ditanam di lahan yang sudah digemburkan dan diberi pupuk. Umur panen pertama rumput ini yaitu sekitar 60 hari untuk siap dipotong. Rumput ini juga dapat terus-menerus tumbuh, dirotasi dengan tinggi pemotongan 20-30 cm. Dapat dipanen dengan cara grazing atau sistem cut and carry. Panen yang dihasilkan mencapai 8-20 ton per hektare per tahun. Kelebihan rumput ini selain dapat untuk penggembalaan dan tumbuh dengan cepat, efektif juga dalam mengatasi erosi tanah pada daerah yang miring. Namun, tanaman yang dihasilkan dari pemanenan rumput ini tergolong rendah dibandingkan dengan jenis rumput gajah. 5. Rumput Australia Rumput Australia atau dalam bahasa latin disebut Paspalum dilatatum merupakan salah satu jenis tanaman pakan ternak yang berasal dari Argentina, Amerika Serikat. Rumput ini dapat tumbuh di tanah dengan struktur sedang hingga berat, namun tumbuh paling baik di tanah berat yang basah dan subur. Tanaman ini mampu hidup di ketinggian 0-2000 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 900-1400 mm per tahun. Ciri morfologi tanaman ini yaitu sebagai berikut. Tanaman berumur panjang, tinggi tanaman mencapai 60-150 cm. Daun rimbun berwarna hijau tua, perakaran luas dan dalam. Rumput Australia merupakan jenis rumput yang tahan terhadap kekeringan dan tahan juga terhadap genangan air. Selain itu, rumput ini adalah jenis rumput gembala yang baik karena tahan injakan dan senggutan. Nutrien yang terkandung dalam tanaman ini yaitu protein kasar 4-23% dengan kecernaan 57-63%. Perbanyakan tanaman ini dapat dilakukan dengan penyebaran biji pada lahan yang sudah diolah. Pemotongan pertama dapat dilakukan ketika rumput sudah mulai awal berbunga. Setelah dipotong, pertumbuhan rumput ini sangat cepat. Tinggi rumput yang dipotong harus dipertahankan sekitar 40 cm karena rumput ini merupakan rumput gembala, grazing. Namun dapat dilakukan sistem cut and carry. Produksi rumput ini yaitu mencapai 60-75 ton per hektare per tahun. Kelebihan dari rumput Australia ini adalah palatabilitas tinggi walaupun masih muda. Tetap berdiri tegak meski mendapat injakan, dapat menyesuaikan diri dengan legume. Kekurangannya yaitu masa penggembalaan pendek, pembentukan biji terlalu awal dan berat, nilai nutrisi rendah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila Sobat Peternak ada pertanyaan tentang topik kali ini, boleh kirim komentar pada kolom komentar di bawah ini. Dan jika tidak keberatan, dimohon untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi yang menarik lainnya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.